Mengenal Hari Disabilitas Internasional Teman-teman, tahukah kamu kalau setiap tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional? Hari Disabilitas Internasional ini adalah sebagai bentuk dukungan dan perhatian untuk perlindungan dan pembunuhan hak teman-teman di Fable. Namun, bagaimana sejarah dari Hari Disabilitas Internasional ini ya? Lalu, apa saja fasilitas ramah di Fable yang disediakan bagi teman-teman di Fable ya? Yuk kita cari tahu! Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya! Sejarah Hari Disabilitas Internasional Meski diperingati setiap tanggal 3 Desember, tapi sebenarnya Hari Disabilitas Internasional ini sudah berlaku sejak tanggal 30 November lho! Nah, sejarah Hari Disabilitas Internasional ini bermula dari proklamasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hak-hak menyandang di Fable tahun 1975. Hak-hak yang diakui ini meliputi hak sosial, hak politik, hak sipil, dan hak kasasi manusia bagi teman-teman di Fable yang sudah diakui secara internasional. Berbagai fasilitas untuk di Fable Setiap lorga negara memiliki hak yang sama untuk bisa mendapatkan akses pelayanan dan transportasi publik lho! Karena itu, teman-teman di Fable memerlukan fasilitas dan akses publik yang khusus. Seperti apa saja ya? Lift untuk menyandang di Fable Lift khusus untuk teman-teman di Fable adalah bentuk fasilitas yang cukup mudah di tempat publik, misalnya saja seperti di stasiun kereta api, bandara, dan pusat laru belanjaan. Namun, ada beberapa syarat yang menentukan lift ramah bagi penyandang disabilitas, yaitu Pertama, tombol lift tingginya sekitar 90-120 cm atau minimal setinggi kursi roda. Kedua, lift dilengkapi handrail minimal setinggi 80-90 cm untuk berpegangan. Ketiga, waktu buka tutup pintu lift yang lebih lama. Fasilitas toilet khusus di Fable Di berbagai tempat publik, ini tersedia toilet khusus untuk teman-teman di Fable. Sama seperti lift, ada beberapa syarat yang juga harus dipenuhi agar toilet menjadi fasilitas yang dibutuhkan teman-teman di Fable. Pertama, ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih luluasa. Kedua, pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. Ketiga, lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. Keempat, pegangan berbentuk air terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. Kelima, toilet duduk dibuat lebih tinggi agar penyandang di Fable tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. Keenam, lantai toilet harus terbuat dari material anti licin. Selain itu, menurut teman-teman, fasilitas apa lagi yang diperlukan bagi teman-teman di Fable ya? Tulis jawabannya di kolom komentar. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax